Intro Halo bro, kembali lagi di Gabtech.id dan selamat datang di Setup Show Off Jadi seperti biasa, akan ada 5 setup yang gue tayangin ke kalian Kalau kalian mau ikutan juga Setup Show Off, silahkan cek link di deskripsi Kalau emang kalian mau ikutan, karena akan ada hadiah langsung dan juga hadiah utamanya Oke, sesuai judul dan sesuai tema kali ini Kita langsung aja kali ya, gak usah basa-basi lagi Kita mulai ke setup yang pertama Setup pertama ini dari Kenny Kennedy Jadi kalau gue liat, emang disini nuansa setupnya tuh lebih ke dark ya Antara abu-abu atau hitam Mungkin disitu maksudnya dia bilang kalau setupnya ini warnanya netral Disini terdapat lighting RGB-RGB yang juga sebenarnya Tapi yang di set itu warnanya lebih ke warna putih Abis itu juga ada warna yang semacam kayak kuning remang-remang gitu ya Dan semuanya tuh di konsep berwarna Abu-abu atau hitam Selain itu setup ini juga punya beberapa monitor nih Untuk di setupnya Di meja utamanya ini ada dua monitor Dan yang satu lagi itu vertikal ya Abis itu satu lagi ada di bagian dinding Dimana itu gue rasa kayaknya TV Nanti mungkin kita akan lihat ya di bagian spesifikasi Ini TV atau monitor juga Abis itu untuk pajangan-pajangannya Dia sebenarnya pakai pajangannya sederhana-sederhana aja sih Bukan semacam kayak action figure atau apa Tapi dia pakai disini adalah box-boxnya Abis itu juga ada koleksi keyboard Kalau dilihat disini ada dua keyboard ya Untuk koleksinya Keyboardnya sendiri ini dia mechanical custom gitu Udah cukup keren Meskipun gue gak terlalu ngerti ya Untuk custom mechanical keyboard seperti apa Dan paling ornament-ornamentnya ini Semacam kayak tanaman-tanaman palsu Yang dia taruh disitu Sehingga masih ada kesan freshnya lah Diluar warnanya yang memang cenderung semuanya ini gelap Dia juga disini sebenarnya ada koleksi-koleksi lain Selain box-box komponennya Yaitu sepatu-sepatunya yang mungkin cukup ngetrend ya Di eranya kayak ada Yeezy Abis itu Jordan juga yang sampai sekarang juga masih nge-hike banget Abis itu di atas-atasnya ada koleksi-koleksian juga Semacam kayak box dan juga Blu-ray dari konsolnya Yaitu PlayStation 4 Mengenai kabel manajemen disini Kabel manajemennya juga udah sangat baik Sangat rapih dan ditata dengan sangat baik Meskipun mejanya ini Kalau kita lihat di bagian bawahnya gak tertutup ya Jadi gue bisa bilang disitu memang Untuk pengaturan kabelnya udah sangat baik Mungkin karena disini dia pake bracket juga untuk monitornya Jadi untuk kabel monitor juga bisa diselipin lewat bracketnya Sekarang kalau misalkan kita nge-cek untuk spesifikasinya Ini untuk PC-nya Dia menggunakan Ryzen 7 3700X Abis itu untuk GPU-nya pake RTX 3060 Nah RAM-nya dia pake Theme Delta 2x8GB 3600 Jadi lu bakalan gue kirimin Untuk USB flash disk Abis itu motherboard-nya pake B450 SSD juga ada Abis itu ada tambahan hard disk 2TB Force supply juga Menggunakan 600W Abis itu ada secondary PC Ternyata disini ada Samsung All-in-One PC 2015 Menggunakan Intel Core i5 Abis itu RAM-nya 16GB Nah peripheralnya nih Untuk monitor itu dia menggunakan ViewSonic 27 inch 144Hz Abis itu yang satunya lagi adalah 25 inch 75Hz Dua-duanya dari si Sonic Keyboardnya ini Keychron K6 Loop Holy Panda Dan Gateron Ink Black Everglide Stabilizer Tofu 65 Acrylic Case Abis itu dia di dindingnya itu Menggunakan TV Samsung 43 inch Sekarang kita lanjut ke setup yang kedua Setup kedua ini dari Kevin Alias Mekuru Kito Setup ini dia bilang diciptain pada tanggal 21 April 2020 Yang disebut workstation setup Yaitu untuk mendesain browsing ritual Ritual apa nih? Dan berbagai macam aktivitas yang saya lakukan di setup ini No gaming sama sekali katanya Setup ini memiliki tema yang saya namai Minimal futuristik industrial Sesuai inspirasi yang saya dapatkan Kalau kita lihat juga setup ini memiliki kemiripan dari setup yang pertama ya Dia menggunakan 2 monitor disini Dan satu lagi monitornya itu di orientasikan vertikal Tapi yang berbeda disini gak monochrome Memang warnanya dominan di warna putih Tapi untuk lighting-lightingnya Dia padukan disini antara warna biru dan juga warna merah muda Sehingga ya masih deket-deket ke ala-ala warna-warna cyberpunk gitu ya Karena untuk di wallpapernya juga dia disini menggunakan sebuah karakter Gue gak tau ini karakter apa sih Tapi karakternya cukup futuristik juga lah Sesuai nama setupnya ya Habis itu ada tulisan semacam kayak tulisan Jepangan gitu Gue gak tau ini Jepang atau Korea tulisannya Jadi bener-bener bikin kesan neon light yang memang ada di jalanan-jalanan Asia gitu lah kali ya Urusan cable management juga disini menurut gue sangat-sangat rapi dan sangat-sangat baik Meskipun disini barangnya jauh lebih banyak daripada setup yang pertama tadi ya Karena kalau dilihat disini setupnya bener-bener rame banget nih Dan kalau kita lihat disitu ada semacam aksesoris seperti keycaps Yaitu control out delt Kayaknya dia cukup entusias juga nih sama mechanical keyboard Gue lama-lama kayaknya jadi agak-agak gimana gitu ya Karena gue pribadi sebenernya bukan entusias mechanical keyboard Habis itu untuk pajangan-pajangan disini ada helm Star Wars Tapi sebenernya di dalam PC juga itu ada ya untuk elemen-elemen Star Wars-nya Bener-bener tematik lah untuk setup yang satu ini Sekarang kalau kita cek setup ini juga gak melupakan salah satu fungsi penting Yaitu tema futuristik atau smartphone ekosistem Dimana dia disini bisa mengontrol seluruh device dan lampu yang ada di kamarnya Secara otomatis dan menggunakan voice control Google Nest Seperti mematikan komputer, lampu, AC, dan lain-lain Dan juga hampir semua hal yang ada di setup ini Rata-rata semuanya DIY katanya Jadi custom made mulai dari meja, lampu, frame, dan lain-lain Dia juga disini menjual beberapa produk, wah jualan deal Oke gak apa-apa, gue taruh penjualan lo di deskripsi Siapa tau menambah hasil penjualan lo ya kan Jadi lo bisa mempercantik lagi setup lo dan juga hobi-hobi lo yang lainnya Untuk spesifikasinya disini dia masih menggunakan Core i5-8400 Jadi ini bukan menggunakan PC yang bener-bener super-super baru Apalagi high-end ya, gak high-end-high-end banget GPU-nya juga pake GTX 1050 Ti Abis itu RAM-nya pake 16GB DDR4 SSD-nya ada, WD Green Abis itu for supply-nya gaya max 6-550W Keyboard-nya nih, keyboard-nya disini pake 40% split orto keyboard PCB-nya Levinson, revisi 2,5 Plus Milmax Hotswap Case-nya milky and white acrylic case Switch-nya Vekoli Panda Loop with Krytox 205G Custom lah pokoknya keyboard-nya ya Abis itu peripheral-nya monitor dia pake LG 24MP88 sama 24MK600 Beberapa part ada yang dari IKEA Tapi mayoritas dia bikin sendiri karena memang sepertinya dia jualan untuk aksesoris juga nih Oke, setup yang mantep nih Kevin Kita akan lanjut ke setup yang ketiga Setup ketiga ini dari Muhammad Hadi Nursha Fatri Nah, karena gue nyari setup yang memang seirama temanya Nah, maka dari itu setup yang ketiga juga punya multi-monitor Jadi, setup-nya itu punya beberapa monitor Dan punya tema yang bener-bener lumayan kuat lah di dalam setup-nya Nah, kalau yang ini dia disini nampakin seperti semacam Jurassic World gitu ya Dan warnanya disesuaikan sama wallpapernya nih Yaitu ada warna hijau, warna merah, warna biru gitu Sama kayak Jurassic World atau Jurassic Park gitu Dia disini pake wallpaper yang berbeda-beda sih Mulai dari The Lost World itu kayaknya dia lumayan seneng sama dinosaurus-dinosaurus ya Meskipun disitu udah ditambahin ornament sedikit sama jepangan kayak One Piece dan juga Naruto Mungkin nanti gue rasa kalau misalkan dia memang bener-bener serius sama dinosaurus-dinosaurus Kayaknya itu bagian Naruto sama One Piece-nya bakalan diganti Karena udah tanggung banget nih Di bagian mejanya juga itu udah ada gelas Yang isinya juga dinosaurus-dinosaurus-an Atau mungkin memang disini dia bener-bener mau bikin dua tema sekaligus ya Cuma kalau mau bikin di dua tema sekaligus juga masih tetap rada nabrak Karena pajangan-pajangan di kanan dan kirinya itu masih lebih dominan di bagian dinosaurus-dinosaurus-an Karena disini dia sempat nunjukin juga kalau wallpapernya itu lagi pake One Piece kayak gimana Jadi mungkin maksudnya dia bisa ganti dua tema sekaligus di dalam setup-nya Sebenernya nggak cuma tiga monitor aja yang ada di setup ini Tapi di bagian atasnya itu juga ada monitor lagi Atau mungkin ini yang digunain adalah TV Ya pasti kayaknya TV sih kalau segede gini Kebanyakan sih rata-rata pakenya kayak gitu ya Nah kalau dari segi tingkat kerapihan Setup ini sebenernya nggak terlalu rapih-rapih banget gitu Karena memang setupnya juga udah rame Habis itu kabel-kabelnya juga memang nggak terlalu diperhatiin ya Gua rasa sama dia gitu Jadi yang dari PC masih ngegantung-ngegantung aja gitu Untuk ke monitornya Habis itu untuk ke TV yang di atas gitu Disini untuk spesifikasi dia pake Core i5-9400F Habis itu motherboardnya pake B365 Habis itu coolingnya pake ID cooling Aurora RAM-nya disini 2x4GB 2666 Habis itu ada RAM yang brandnya juga berbeda disini ya Nah untuk GPU dia pake Aorus RX 574GB Udah SSD juga, hard disk ditambahin juga Nah yang di atas itu adalah TV Koka 40 inch Habis itu monitornya dia pake Samsung Curve 2x24 inch Mungkin yang paling kanan dan kirinya Di bagian tengahnya itu dia pake LG 24 Habis itu peripheralnya dia pake Armageddon MKA9C MKA9C untuk keyboard Mouse-nya first player RGB Mousepadnya DA Gaming RGB Headphone-nya DBA Acoustic GM150 Nah untuk setupnya disini dijelasin sangat-sangat singkat sih Katanya biasanya dipake main game Resident Evil, Jurassic World Habis itu dia juga desain grafis juga Editing video, habis itu nonton Dan buat work from home juga selama pandemi ini Nah itu adalah setup dari Muhammad Hadi Tapi sebelum kita lanjut ke setup yang keempat Gue mau kasih tau dulu nih Kalau Team Group itu punya RAM yang memang kece banget Yaitu adalah T-Force Extreme ARGB RAM ini juga sempet digunain di setup episode kemarin Tapi yang versi paling barunya yaitu adalah versi yang white Yang gue ini adalah versi yang warna hitamnya Tapi sebenernya gak hitam-hitam banget Karena dia punya lighting RGB yang menyeluruh dari atas sampai bawahnya Gak cuma soal estetika aja yang dijual sama T-Force ini Tapi juga T-Force Extreme ARGB juga pastinya akan menekankan performance ke kalian semua Ada beberapa varian mulai dari 3200-3600 yang timingnya ketat banget Sampai yang timingnya longgar Abis itu kalau kalian mengincer frekuensi yang paling tinggi Ada DDR4 4000 MHz juga Buat kalian yang tertarik sama T-Force Extreme ARGB Silahkan cek link di deskripsi Kalau emang kalian mau tau info mengenai produknya Oke kita masuk ke setup yang keempat Dan menurut gue ini setup yang keren banget dari Cyberjunk Project Nah disini setupnya juga sama Memiliki beberapa monitor Jadi bener-bener multi monitor Untuk di episode kali ini Tapi nih untuk yang satu ini Seluruh dekorasi setupnya itu Memang bener-bener menunjukkan Yang namanya Cyberpunk Meskipun dia disini nyebutnya Cyberjunk ya Bener-bener disini setupnya keren Disini dia sebenernya ngeliatin semua proses pembuatannya kayak gimana Tapi gue mau nunjukin hasil jadinya aja deh ya Disini hasilnya bener-bener untuk lighting-lightingnya bagus banget Sebenernya gak ada ornamen-ornamen pajangan-pajangan yang banyak di setup ini Tapi kalau diperhatiin Ini ya bener-bener setup yang kosong Tapi di bagian dindingnya aja nih semuanya Bener-bener hasil dekorasi yang mantep banget sih Gue agak susah untuk komentarin setup yang udah semantep ini Nah disini dia juga ngunjukin nih Kalau di bagian belakang monitornya Itu sebenernya adalah jendela Jadi bisa kebuka gitu Ini orang bener-bener niat banget bikinnya Untuk urusan cable management gak perlu ditanya Itu udah keliatan banget ya Kalau cable managementnya ini smooth, rapi Bener-bener kayak gak ada kabel sama sekali Bahkan isinya digantung di sebelah kanan aja Itu gak keliatan kabelnya sama sekali Karena dia sepertinya di cover juga nih Sama bagian wallpaper di sebelah kanan dan kirinya Kayaknya itu buat nutupin kabelnya juga Sangat sayang jika tidak sempat untuk foto verifikasi dan submit Soalnya habis foto verifikasi Rencana mau saya bongkar setupnya Yah sayang banget Lu udah bikin susah-susah terus dibongkar Selalu banyak lemer mengenai setupnya Saya langsung to the point aja setup ini Nantinya hanya tinggal kenangan aja Ya Allah kasian banget Karena saya dan keluarga akan pindah rumah bulan Agustus 2021 Yah lu udah pindah dong Sekarang-sekarang Cybernya sendiri sebenernya lebih ke setup Dimana membuat setupnya bertemakan cyber Tapi menggunakan bahan yang bisa dibilang dibuat dari sampah Seperti stereo Ini gila ini gak kayak stereo foam loh Plastik, kertas, dan lain-lain Setup yang saya share dibuat bahan utamanya Menggunakan stereo foam, plastik, imprabord, elicit RGB 5050 Kertas foto, dan aluminium foil Sekalinya gaming paling cuma F1 2018 aja Ya kayaknya gue juga mulai kayak begitu sih Sekarang-sekarang ini Nah biarpun udah punya spek gaming banget Ujung-ujungnya main gamenya jarang Gila disini dia nulisnya panjang banget sih Tapi gue sangat-sangat apresiasi setup lu Setup lu keren banget disini Tapi lagi-lagi Kenapa harus dibongkar setupnya Ya untuk spesifikasinya disini dia Masih pake Ryzen 7 2700X sama kayak gue ya Terus dia pake Thermaltake Core P1 Mini ITX Habis itu GPU-nya RTX 2080 Founders Edition Wow, Founders Edition man, rare item RAM 16GB, power supply juga Wah, sini hampir semuanya Thermaltake ya Kayaknya paketan custom water cooling Peripheral-nya mouse-nya Logitech Keyboard-nya Keychron K4 Logitech juga hampir rata-rata Logitech Mousepad-nya custom Monitor-nya tadi udah disebutin Samsung Curve 24 Bracket monitor-nya Informa Habis itu mejanya IKEA Limon Adil Kursinya Secret Lab Omega Cyberpunk 2077 Edition Setup yang kelima ini dari DK Widian Nah, kalau dilihat-lihat Setup DK Widian ini Agak mirip sama setup yang pertama tadi ya Remang-remang, gelap Tapi ada tanaman-tanaman palsu gitu Biar kesannya kayak nature lah Cuma disini dia tanaman-tanaman palsunya ini jauh lebih banyak nih Bahkan ada kayak semacam rumput sintetis gitu di mejanya Jadi, kalau misalkan setupnya nanti udah dibikin jadi luas banget Ini setup gue rasa kayaknya bakalan bisa dipakai buat main futsal juga gitu ya Nah, di bagian kanan dan kirinya itu kayak ada semacam pohon palem gitu kali ya Habis itu di atasnya juga ada tanaman lagi Tapi yang membedakan disini dia monitornya cuma satu nih Nah, disini sebenernya gue tadinya pingin cari yang memang multi monitor juga Tapi masih ada seirama-seiramanya sama setup-setup sebelumnya Cuma gue belum nemu nih jujur aja Jadi, ya gue cari-cari aja lah yang gimana caranya biar bisa Dapet yang masih seirama lah secara tema ya Meskipun ini nggak multi monitor sih Kalau dilihat-lihat meskipun kayaknya kesannya rame Tapi setup ini tetap rapih ya Secara cable management juga itu bener-bener Hampir nggak kelihatan sama sekali Disini dia cukup pinter nutupinnya Dia semacam nutupin kayak pake box gitu Gue rasa kayaknya dari box kayak kardus bekas gitu ya Dia buat nutupin kabelnya di bagian bawah Dan di bagian atasnya juga pajangan-pajangannya nggak terlalu banyak Tapi untuk foto kayaknya agak-agak ketutupan tuh sama ininya sama tanemannya Gue rasa kayaknya fotonya bisa ditaruh di atas aja Biar kayaknya lebih ter-highlight gitu ya Untuk fotonya Atau mungkin kayaknya sengaja kalian lo taruh disitu biar nggak terlalu kelihatan juga Untuk privacy lo seperti apa Untuk peripheralnya disini dia monitornya tuh pake LG 2GN880 Katanya sih bracketnya ini bawaan monitor ya Jadi apa iya ya LG tuh punya bracket bawaan yang langsung kayak begini gitu Gue juga kurang tau Tapi katanya sih bawaan dari monitor Speakernya soundbar Xiaomi Mejanya dia custom disini Abis itu stand keyboardnya itu bekas jam Matoa Untuk kursi dia pake kursi gaming karen Abis dari MSI MAG 130X Oke Dia pake MSI juga disini Abis itu Untuk spek PC-nya Dia disini pake Intel Core i9-10900K RAM-nya T-Force Extreme ARGB Mantap Abis itu SSD-nya T-Force Cardea Z Hero Plus abis itu Samsung 980 Pro 250GB Mantap SSD-nya T-Force juga Terus katanya untuk VGA Card disini dia masih ngerasa cukup ya Pake GTX 1060 Karena katanya harga VGA Card ya tau sendiri lah ya Harga VGA Card lagi kayak gimana Jadi dia masih nabung-nabung Katanya sih rencananya mau pake RX 6800 XT Oke itu adalah setup yang kelima dari DKW Dian Jadi kira-kira menurut kalian Siapa nih setup yang paling unik dan paling keren menurut kalian di episode kali ini Coba dong komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing Oke buat kalian yang pengen ikutan juga setup show off Gue ingetin sekali lagi caranya ada di kolom deskripsi ya Nah itu juga nanti kalian bakalan dapetin hadiah langsung kayak yang gue bilangin tadi Nah DKW Dian dapet juga nih langsung double nih DKW Dian ya setup terakhir tadi Dari MSI Dari MSI dapet Lucky Draw nya Abis itu dari T-Force juga gue akan kirimin langsung untuk hadiah langsungnya Jadi kalian bisa berkesempatan buat dapetin hadiah langsung Abis itu ada hadiah utama juga Hadiah utamanya nanti di akhir season Yaitu ada uang tunai 1 juta rupiah di setiap kelas setupnya Jadi sekali lagi gue ingetin ada di kolom deskripsi untuk ikutannya ya Oke Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan